Pada tanggal 30 Mei ini agendanya adalah pembacaan dakwaan untuk Erick Atradaritonga sama Rudy Saputra. Dua-duanya kita dakwakan dengan pasal 12 huruf B sama dengan pasal 11 undang-undang tipikor. Nah peran masing-masingnya itu Rudy sebagai orang kepercayaan dari Erick, Erick adalah sebagai pejabat negaranya itu selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu. Dalam dakwaan kita dakwakan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang suap itu sebesar 4.985.000.000 rupiah dari para kontraktor melalui Rudy di mana teknis pengumpulannya itu dilakukan oleh Rudy dan uang-uang itu adalah sebagai bentuk fee proyek yang telah disusun sebelumnya. Nah jadi di awal tahun anggaran Erick Atradaritonga memerintahkan kepada Rudy untuk mengkondisikan proyek-proyek yang ada di Labuan Batu khususnya di Dinas Kesehatan dan PUPR. Dinas Kesehatan dan PUPR. Bahkan tadi jadi pertanyaan sebenarnya di Dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan lain-lain Rudy enggak tak? Erick selaku Bupati enggak tahu apakah ada pembagian dengan pejabat lain? Itu kita enggak tahu yang pokoknya di dakwaan itu di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan itu dilakukan oleh teknis lapangannya dilakukan oleh Rudy memploting. Dan plotting itu terhadap nama-nama. Rata-rata itu nama-nama orang yang menjadi tim sukses pada saat dia naik di tahun 2021. Nanti bendera mana atau perusahaan apa yang digunakan itu urusan belakangan. Yang penting orangnya dulu misalnya katakan nama si Ali, Ali itu menggunakan apa. Nah bagaimana untuk memenangkan dalam proses tendernya itu, itu yang mengatur semuanya Rudy. Seperti itu dan terhadap kegiatan itulah di proyek yang nanti juga diserahkan di akhir tahun kepada Erick selaku Bupati Labuan Batu. Bang, para terdakwa tadi si Wahyu Ramdhani CS, itu mereka tim sukses juga dari si Erick atau gimana? Tidak semua, tapi ada pesannya itu silakan diatur tapi jangan lupakan tim sukses, saya enggak ingin ribut-ribut. Artinya ada prosentase terhadap tim sukses, kalau tim sukses biasanya pinya kecil-kecil aja. Karena mereka juga balas jasanya. Kalau mereka-mereka ini kebetulan tidak tim sukses. Kalau FND tahu sama tahu di sana itu dia memang paling besar lah, punya AMP pulang ini kan. Sementara terkait terdakwa Suprianto, Yusria Suprianto yang mutabene anggota Dewan di Labura malahan main di situ. Itu kaitannya dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh Erick kepada Rudy. Kebetulan Rudy ini dekat dengan Yusria Suprianto. Bagaimana proses pemberian fee-nya itu, sebagaimana tadi didakwakan, transfer langsung oleh Yusria Suprianto kepada staffnya di DPR. Staffnya Rudy di DPR. Itu sudah ada rekening korangnya gitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.